Kepergok membobol rumah warga, seorang pencuri kambuhan nyaris sebabak belur dihajar oleh warga, selengkapnya dalam kilas kriminal. Menangis dan minta ampun, seorang pencuri kambuhan berharap iba warga. Usai Kepergok mencongkel jendela rumah di kompleks perumahan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Warga yang geram nyaris menghujani penjahat kambuhan ini dengan boge mentah. Beruntung, sejumlah warga lain berupaya mendinginkan emosi. Aksi ini Kepergok setelah sempat menggondol satu unit handphone dan satu tabung gas 3 kg. Teriakan korban mengundang perhatian warga dan langsung mengejarnya. Keluarga Grisik Jawa Timur berhasil mentikan pelarian satu keluarga yang kabur, usai mencuri di toko sembako. Aksi satu keluarga, yaitu ayah, ibu dan anaknya itu, dipergoki oleh pemilik toko yang langsung berteriak, usai tasnya digasak oleh pelaku. Keluarga asal Surabaya itu mengaku naikat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk lebaran. Ketika tersangkah, ayah, ibu dan anaknya dipastikan menjalani sisa bulan Ramadan, dema polsek ke Bomas Grisik. Sebuah rumah mewah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur digerbek oleh petugas Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krimpolri. Puluhan warga negara asing ditangkap karena diduga terkait kasus penipuan jaringan internasional melalui media elektronik. Dalam aksinya, para pelaku menghubungi korban yang berada di luar negeri, mengaku sebagai aparat penegak hukum dan meminta mengirimkan uang tebusan karena ada anggota keluarga mereka yang tersangkut persoalan hukum. Terima kasih telah menonton!